Pansus Rancangan Undang-Undang Pertembakauan mengharapkan agar para industri rokok dapat menyerap hasil petani tembakau dalam negeri agar dapat lebih mensejahterakan petani tembakau Indonesia Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan melakukan kunjungan kerja di kota Semarang, Jawa Tengah baru-baru ini Pansus Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang dipimpin firman Subagio mengunjungi sejumlah pabrik rokok seperti PT Jarum Super, PT Nojorono Tawbako, dan perusahaan rokok Sukun Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan Fadoli mengatakan banyak industri rokok yang menggunakan tembakau impor di atas 30% Oleh karenanya dirinya mengharapkan agar industri rokok dapat menyerap hasil petani tembakau lokal di Indonesia Dirinya mengharapkan petani tembakau dapat membangun sebuah kemitraan antara industri rokok dan petani tembakau sehingga harga tembakau sesuai standar dan hasil panen tembakau sesuai harapan kebutuhan industri rokok harus ada satu kemitraan dengan baik kepada para petani kita dan diberikan satu harga yang layak yang bisa memberikan penghasilan lebih jangan-jangan dibiarkan mereka itu kemudian karena daerah itu memang betul-betul penghasil tembakau disuruh pindah nanam yang lain kenyataannya juga itu belum tentu bisa menjanjikan Sementara itu anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Pertembakauan Ibnu Munzir mengatakan bahwa banyaknya impor tembakau untuk campuran industri rokok Indonesia dikarenakan hasil petani tembakau yang tidak konsisten dan kualitas tembakau yang kurang baik Rokok ini kan sebenarnya sesuatu yang menjadi heritage-nya Indonesia itu mesti menjadi perhatian juga Nah sekarang apa yang mesti kita lakukan supaya impornya bisa mengecil? Ya tentu pemerintah harus turun tangan terlibat dalam pembinaan petani agar konsistensi kita di dalam menghasilkan produk-produk pertanian di sektor tembakau ini yang berkualitas Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan